Al-Frizal bin Ari, warga Kuala Tungkal, terdakwa kasus penjeludupan Baby Lobster dengan jumlah 18 box, di mana 16 kotak berisi pedih udang lobster jenis pasir, 89.460 ekor. Kemudian 2 kotak berisi lobster jenis mutiara, sebanyak 3.385 ribu ekor. Jumat sore menjalani sidang putusan di Pengadilan Negeri Jambi, dengan Majelis Hakim Sriwarniwati, menghukum terdakwa selama 2 tahun penjara. Dalam amar putusan, terdakwa terbukti bersalah melakukan penjeludupan dari Kuala Tungkal menuju Singapura, dengan mendapatkan upah 300 ribu rupiah dari pemilik benih Baby Lobster atas nama Riko, yang saat ini belum tertangkap. Bagaimana diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2009 tentang perikanan? Selain hukuman penjara, terdakwa dihukum membayar denda sebesar 1 miliar rupiah, subsidiar 4 bulan. Putusan Majelis Hakim lebih rendah dari tutusan Jaksa yang menuntut terdakwa selama 3 tahun. Atas ponis tersebut, jenis Hakim memberikan masa pikir-pikir selama 2 hari, untuk menyatakan sikap apakah menerima atau mengajukan banding. Mohd Aprizal Jambi TV